Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel GigaJetindo dengan saya Randy. Dalam pikiran saya, handphone dengan kamera bagus tuh, kalau nggak Google ya iPhone. Dan kayaknya apa yang saya pikirkan ini bakal banyak diaminin oleh orang lain. Nah, di sini saya kebetulan lagi pegang flagship Google dari tahun 2019. Ini adalah Google Pixel 4 yang kata K2Gadget ini adalah true flagship terakhir dari Google. Kebetulan saya juga ada satu buah flagship dari Sony. Ini adalah Sony Xperia 1 generasi pertama. Jadi, Google Pixel 4 dan Xperia 1 ini satu angkatan. Dan kenapa nggak kita coba adu aja dengan iPhone keluaran terbaru? Ya, saya di sini pegang ada iPhone 12 mini. Kira-kira gimana sih kedua mantan flagship ini apakah bisa nyaingin kemampuan kamera dari Apple yang terkenal bagus itu? Metode pengambilan gambar yang saya lakukan adalah dengan mode auto dan point and shot aja. Cara yang ini paling umum digunakan sama kebanyakan orang. Nggak usah ribet-ribet lah intinya. Yaudah yuk, langsung aja kita lihat ke hasil foto yang pertama. Di sini saya ada satu buah foto bunga. Kita lihat dulu dari segi white balance-nya. Kalau diurutkan dari yang paling warm, itu hasilnya ada di Xperia 1, terus ke Google Pixel 4, dan si iPhone 12 mini yang terlihat paling balance buat mata saya untuk urusan white balance-nya. Untuk kualitas foto secara keseluruhan, yang saya paling suka sebenarnya punya Pixel 4. Kenapa? Karena AI-nya si Pixel 4 ini bisa ngebedain mana objek dan mana yang background. Jadi objek itu harus ditonjolin, terus background itu dikasih shadow yang pas. Kalau foto di iPhone itu semuanya dihajar sama dia jadi terang gitu ya. Bahkan si bunganya jadi sedikit over exposure. Kalau untuk Xperia 1, sayangnya hasil fotonya malah jadi under exposure seperti ini. Lanjut foto kedua kita lihat dari awannya dulu nih. Di sini kelihatan banget HDR-nya iPhone itu lebih bagus ya. Warna awannya itu lebih biru dan lebih enak aja buat dilihat. Walau sebenarnya warna langit yang asli kalau dilihat dengan mata, itu persis apa yang ditampilkan sama Google Pixel 4 dan Xperia 1. Terus untuk kemampuan ngangkat shadow di bagian batu, itu kelihatan antara iPhone 12 mini sama Pixel 4 itu kelihatan mirip. Sementara di Xperia 1 kelihatan miss jauh banget. Miss dari segi warna dan juga dia kehilangan detail gitu. Satu keunggulan yang ada di Pixel 4 dan udah pernah saya bahas sebelumnya itu adalah di fitur dual exposure yang memungkinkan kita buat ngatur di bagian shadow sehingga detailnya tuh bisa keangkat lebih bagus. Jadi lebih balance, exposure-nya pas dan shadow-nya juga dapet. Berikutnya di gambar tower ini untuk white balance, ini kelihatan yang antara Pixel 4 dan iPhone 12 mini ini kayak identik banget. Sampai bingung saya mau milih yang mana. Karena keduanya buat mata saya itu sama bagusnya. Sementara di Xperia 1 ini kelihatan kalah kelas karena hasil fotonya tuh jadi kelihatan kusam. Oke lanjut, di gambar keempat disini makin jelas ya, kelihatan perbedaan antara cara kerja AI dari ketiga HP ini dalam menyajikan gambar. Di bagian batu-bata ini kelihatan di iPhone 12 mini tuh diangkat banget saturasinya. Jadi menurut saya ini kelihatan over. Padahal warna naturalnya seperti apa yang ditampilkan di Pixel 4. Di Pixel 4 juga bisa ngasih warna hitam yang lebih deep pada temboknya. Lebih pekat gitu warnanya. Sementara di Xperia 1 ini makin kelihatan kualitasnya tuh ketinggalan di bawah Pixel 4 dan iPhone 12 mini. Foto berikutnya kita coba lihat kemampuan ketiga handphone ini dalam menyajikan warna kulit manusia. Kalau berdasarkan warna kulit asli saya dan anak saya, apa yang ditampilin sama Pixel 4 itu yang paling mendekati warna kulit aslinya. Cuman secara overall foto jadi kelihatan terlalu natural dan mungkin jadi kurang eye pleasing aja gitu. Kalau di Xperia 1 itu warna kulit saya malah jadi kelihatan lebih putih dibandingkan dengan aslinya. Di iPhone 12 mini ini kelihatan yang paling menarik untuk dilihat. Tapi sayangnya untuk warna daun di belakang, apa yang ditampilin sama iPhone 12 mini itu jadi agak lebay gitu ya. Kelihatan banget over saturationnya. Bagi saya, background daun-daun yang ditampilin sama Xperia 1 itu lebih enak dilihat dan terlihat lebih blur aja gitu dibandingkan dengan iPhone 12 mini dan Pixel 4. Emang seharusnya begini ya, karena kan background daun itu jauh ada di belakang saya sebagai objek. Jadi harusnya memang kelihatan lebih blur. Yuk lanjut kita ke mode bokeh atau mode portrait. Jujur ini yang paling diluar ekspektasi saya. Jadi awalnya saya pikir tuh Pixel 4 yang hasilnya paling bagus. Ternyata bokehnya di sini masih banyak banget miss, terutama di bagian yang agak sulit untuk dibaca sama software si kameranya. Kelihatan kan miss di bagian kacamata saya? Padahal secara objek manusianya, Pixel 4 ini yang paling detail dan tajam dan lebih natural si warna kulitnya. Nah, untuk overall hasil foto portrait di iPhone 12 mini ini lebih bagus, bokehnya tuh paling halus dan rapi. Sementara untuk di Xperia 1 bokehnya tuh masih kurang bokeh dan warna kulitnya tuh jadi kelihatan lebih pucat. Oke, tadi kan udah foto di kondisi terang. Kita lanjut ke cahaya yang sedikit gelap. Sebelumnya saya kasih tau dulu, untuk Pixel 4 sama iPhone 12 mini, kita sebagai user bisa aktifin night mode secara manual. Sementara kekurangan di Xperia 1, kita nggak bisa ngasih opsi itu. Night mode-nya tuh baru aktif jika AI membaca situasi yang bener-bener gelap. Tapi seringkali ketika kondisi cahaya yang sebenernya udah gelap, AI dari kameranya nih belum juga aktifin si night mode-nya. Ini kekurangan yang cukup fatal dari Xperia 1. Situasi foto di kondisi cahaya yang redup yang pertama ini di dalam Starbucks ya. Kebayang lah kondisinya tuh agak remang-remang gitu. Di foto pertama ini masih menggunakan full auto. Kalau kita lihat dari white balance-nya, disini iPhone 12 mini yang paling warm. Terus diikuti Xperia 1 dan Pixel 4 yang paling terlihat lebih cool. Hasil foto dari Xperia 1 sebenernya menurut saya yang paling eye-pleasing, paling enak dilihat. Sayangnya lens flare yang dihasilin disini cukup mengganggu hasil foto secara keseluruhan. Lalu di Pixel 4 hasil fotonya tuh lagi-lagi yang paling natural. Sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata sebenernya. Terus untuk foto di kondisi yang bener-bener minim cahaya, disini akan jelas kelihatan masalah AI dari Xperia 1 yang udah saya sebutkan sebelumnya. Dan disini tuh makin kelihatan masalahnya. Hasil foto dari Xperia 1 ini kelihatan mulai banyak noise, detail yang jauh berkurang, dan lebih gelap. Pertarungan ini cuma menyisakan iPhone 12 mini sama Pixel 4 yang masih memiliki night mode atau night sight. Kalau dilihat disini jujur saya agak kesulitan ya melihat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Cenderung identik. Tapi kalau diperhatikan dengan detail, gambar yang ada di Pixel 4 ini sedikit, sedikit banget ya lebih terang dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Detail ini kalian bisa lihat di daerah tulisan Oh My Play. Kemampuan foto di kondisi lowlight dari kedua hape ini menurut saya cukup seimbang. Oke, terakhir nih ya untuk foto selfie. Seperti biasa, kita akan lihat dari white balance-nya terlebih dahulu. Dari ketiga foto ini, iPhone 12 mini ini kelihatan yang paling warm dibandingkan dengan yang lain. Paling kelihatan tuh dari warna baju yang agak beda sendiri dibandingkan dengan Pixel 4 dan Xperia 1. Dan kalau dilihat dari warna asli bajunya itu lebih mendekati hasil foto di Xperia 1 dan Google Pixel 4. Sementara itu, untuk warna kulit, hasil foto dari Xperia 1 ini cenderung lebih soft sehingga kehilangan cukup banyak detail di bagian tekstur yang ada di wajah saya. Dan overall, dari ketiga foto ini lagi-lagi hasil dari Pixel 4 yang paling natural. Oke, ini saya coba ngerekam dari kamera ada Google Pixel 4 yang satunya lagi ini Xperia 1. Agak susah saya bikinin tiga sekaligus berbarengan karena nggak punya alatnya jadi megangnya agak susah. Tapi, nanti coba suaranya bisa didengar dulu nanti satu lagi si iPhone 12 mini bakal saya coba pisahin videonya nanti tinggal lihat aja stabilisasinya masing-masing suaranya seperti apa. Untuk perekamannya ini ada di 1080 dan 60 fps. Nah, kalau ini si iPhone 12 mini, dia saya rekam juga di 1080 dan 60 fps. Kualitas suaranya kerenan mana? Kalian bisa nanti coba. Nilai aja. Ini stabilisasinya seperti ini. Harusnya stabilisasi iPhone sih bagus harusnya ya. Begitu. Dan ini untuk kamera depan. Antara Google Pixel 4 dengan si Xperia 1. Kalau dari layar saya lihat sih detilnya punya Pixel 4 tuh kerasa lebih detil ya. Terus dynamic range-nya set. Kayaknya lebih bagus. Cuma secara warna agak beda. Ini si Google Pixel 4 tuh ngerasa lebih warm. Lebih hangat gitu ya. Dynamic range-nya... Hmm, kayaknya bagusan punya Xperia 1 untuk kamera depan. Sekalian lihat ya. Seperti itu kualitas audionya. Cuma secara terang nih. Posisi kayak gini. Enak kan dilihat punya Pixel 4. Dan kalau ini si kamera iPhone 12 mini. Ya, iPhone begitu lah. Harusnya videonya bagus. Dynamic range-nya bagus tuh. Sud. Oh enggak. Ternyata kayaknya tadi lebih bagusan punya Xperia 1. Secara dynamic range-nya doang ya. Suara audio gimana kalian bisa coba nilainya. Hut. Well, itu dia tadi perbandingan dari kamera antara iPhone 12 mini, Google Pixel 4, dan juga Sony Xperia 1. Dan ternyata apa yang saya pikirkan, premis yang saya sebutkan di awal. Kalau kamera bagus tuh ya iPhone atau Google Pixel. Dan kayaknya itu benar. Karena Google Pixel 4 yang rilisan tahun 2019 ini masih bisa banget nyaingin iPhone terbaru yang ada di pasaran saat ini. Dan sayangnya untuk Xperia 1 ini masih jauh kualitasnya dari iPhone 12 mini dan juga Google Pixel 4. Oke deh, kayaknya segitu aja ya untuk video kali ini. Makasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Rene pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.